Ya, pemirsa lembaga survei Dwin Consulting merilis laporan hasil survei persepsi politik Provinsi Jambi tahun 2024, periode 25 Januari hingga 7 Februari 2024 untuk DPR RI Dapil Jambi. Adapun swing voting atau belum menentukan pilihan, masih berpotensi besar menentukan popularitas caleg yang dinilai berdasarkan nomor urut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui topos Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di Depati Cafe pada Sabtu 10 Februari 2024, Lembaga survei Dwin Consulting merilis laporan hasil survei persepsi politik Provinsi Jambi tahun 2024 untuk DPR RI Dapil Jambi. Adapun swing voting atau belum menentukan pilihan, masih berpotensi besar menentukan elektabilitas caleg yang dinilai berdasarkan nomor urut. Berdasarkan data yang dipaparkan langsung oleh Direktur Dwin Consulting, DC Arianto, caleg dengan nomor urut 1 berada di posisi elektabilitas tertinggi, yakni 27 persen. Posisi kedua ditempati oleh nomor urut 2 dengan elektabilitas 12,3 persen. Posisi ketiga ditempati dengan nomor urut 3 sebesar 6,6 persen. Lalu posisi elektabilitas 4 ditempati oleh pilih gambar partai sebesar 5,4 persen. Posisi 5 ditempati oleh nomor urut 8 dengan presentasi 4,9 persen. Terbawah diisi oleh nomor urut 6, yakni dengan presentasi 0,6 persen. Namun pada data yang dipaparkan, jumlah yang belum menentukan pilihan atau swing voters masih mendominasi yakni sebesar 33 persen. Dan berpotensi membuat terjadinya perubahan pada pemilu 2024. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Dwin Consulting, DC Arianto, saat diwawancarai. Terkait dengan tadi popularitas nomor urut, itu kan masih ada 33 persen ya yang masih belum menentukan ini. Ya, swing voters ya. Swing voters itu berapa besar pengaruhnya nantinya? Yang belum memilih ini prediksi kita akan sampai pada angka 80-80 persen. Tapi pas partisipasi pemilih, berarti dari angka 33 itu masih ada sekitar 13-15 persen lagi yang akan menggunakan akhirnya. Dan ini cukup berpengaruh. Kalau 15 persen itu menyebar di partai atau pencaleg, itu akan membuat hasil surpe tadi, itu akan berbeda dengan hasil akhir. Karena 3 hari ke depan, dengan komposisi potensi yang ada sekitar 15 persen itu, itu cukup berpengaruh. Terima kasih telah menonton!